Lama tak muncul di layar kaca, beginilah kabar cinta Laura. Sebelum melanjutkan video ini, pastikan kamu sudah subscribe youtube channel GRID, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terdariu dan menarik lainnya. Aktris sekaligus penyanyi dengan segudang prestasi. Lama tak tampak di layar kaca, beginilah kabar cinta Laura. Ternyata cinta Laura memiliki kesibukan yang cukup padat. Seperti baru-baru ini, ia dikabarkan tengah manggung pada salah satu festival musik bersama musisi lainnya. Ia pun ketengah disibukan dengan aktivitas syuting pada sebuah webseries. Alih-alih bersantai, cinta Laura memilih untuk mengisi catah liburannya untuk melakukan pekerjaan lainnya. Kendali demikian, aktris berdarah jaman ini paham betul bahwa ia tak bisa komplain dengan jadwalnya yang super payat. Bahkan pelatun lagu suka kamu itu meyakini bahwa kesibukannya saat ini akan memberi dampak positif di masa depan. Salah satunya yakni secara finansial. Ya, menurut cinta, kesibukan yang ia jalani saat ini bakal jadi amunis cinta untuk bisa memberikan pengaruh bagi sekelilingnya. Seperti diketahui, di usianya yang masih muda, cinta Laura sudah memiliki yayasan sendiri yang diberi nama Sukarseno Peduli. Ya, tak hanya menjadi seorang selebritis, wanita keturunan Jerman itu kerap menginspirasi banyak orang. Salah satunya yakni kepeduliannya terhadap lingkungan. Cinta Laura kerap menyuarakan isu terkait kebersihan lingkungan. Seperti pengakuannya baru-baru ini, cinta membeberkan alasnya untuk peduli pada lingkungan. Memiliki jadwal yang padat, cinta Laura juga mengepakkan sayapnya dalam dunia bisnis. Salah satu bisnis yang kini ia tekuni yakni di bidang FNB. Cinta Laura diketahui memiliki keafri kawasan Bandung. FNB, kayak punya cafe di Bandung sebesar 2.000. Square meters namanya, deep coffee itu juga aku kembangin. Ia pun juga memiliki harapan yang besar untuk bisnisnya tersebut. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru dari GRID. Terima kasih sudah menonton video ini.